Hai semua kalian sudah pada tahu belum tentang misteri segitiga bermuda jika belum tahu yuk sama-sama kita cari tahu segitiga bermuda adalah tempat yang paling misterius di samudera Atlantik yang terletak di perbatasan Miami bermuda dan Puerto Rico lokasi ini masih jadi tempat yang penuh misteri karena tempat ini tak biasa dijangkau oleh manusia hingga saat ini bahkan dikabarkan pada tahun 28 Agustus tahun 2018 lalu puluhan kapal dan pesawat menghilang secara misterius saat berada di segitiga bermuda atau Triangle of Bermuda disebutkan kalau kapal dan pesawat tersebut menghilang secara tiba-tiba tanpa pernah mengirimkan pesan darurat lewat radio Hai maka dari itu tempat ini memiliki segudang teori yang hingga saat ini masih belum bisa terpecahkan mengapa ada banyak pesawat dan kapal yang menghilang saat melintasinya segitiga bermuda pun jadi tempat paling pertama di dunia sebagai tempat yang tidak pernah terjamah oleh manusia kisah tentang segitiga bermuda sudah ada sejak 56 tahun yang lalu tepatnya di tahun 1964 nama ini ini pertama kali digunakan oleh penulis dari Amerika yang bernama Vincent Gadis di majalah Argosy untuk menggambarkan sebuah kawasan di lautan Atlantik di lepas pantai Florida yang berbentuk segitiga Hai area ini juga disebut sebagai segitiga setan dan sering dibahas dalam ribuan film buku dan dokumenter sepanjang beberapa dekade lalu apa yang menarik perhatian dari segitiga bermuda pada tahun 1945 sebanyak lima pesawat angkatan laut Amerika Serikat AS dan 14 orang dilaporkan hilang di area tersebut saat sedang melakukan latihan rutin saat itu sempat terdengar suara kapten pesawat Lieutenant Charles Taylor di radio mengatakan kami memasuki air putih ada yang tidak beres kami tidak tahu lokasi kami dimana airnya hijau bukan putih ujarnya angkatan laut Amerika Serikat melakukan invertigasi dan akhirnya melaporkan insiden tersebut penyebab tidak diketahui sejak kejadian tersebut sampai tahun 1980-an sebanyak 25 pesawat kecil hilang saat melewati segitiga bermuda mereka tidak pernah terlihat lagi dan tidak ada puing yang pernah ditemukan akan tetapi ketika kita mencoba mempelajari tentang peristiwa ini dan tidak langsung mengambil kesimpulan penyebab terlihat lebih sederhana kita ambil contoh hilangnya Charles Taylor dan lima pesawat yang kemudian diselidiki oleh angkatan laut Amerika Serikat investigasi tersebut menemukan bahwa saat mulai gelap dan cuaca berubah Taylor membawa pesawat menuju lokasi yang salah Taylor juga mempunyai pengalaman hilang saat terbang dia telah dua kali diselamatkan di laut Pasifik namun insiden itu akhirnya disimpulkan sebagai tidak diketahui penyebabnya karena Ibu Taylor yang tidak ingin menyalahkan putranya atas apa yang terjadi bersikeras bahwa jika angkatan laut tidak bisa menemukan bangkai pesawat maka mereka tidak bisa menentukan apa yang sebenarnya yang terjadi sebagian besar pilot dalam insiden tersebut masih dalam pelatihan artinya mereka tidak mengetahui bagaimana menggunakan semua kendali dalam pesawat selama terbang di malam hari atau cuaca buruk dengan baik tidak hanya itu pesawat yang sedang diterbangkan juga diketahui akan tenggelam dalam waktu setidaknya 45 detik jika mereka mendarat di air jika kalian suka dengan video ini jangan lupa jangan lupa like komen dan subscribe ya